Rokok itu, dari pipas rokok. Ternyata rokok ini lebih sulit melepas daripada belajarnya. Belajar merokok ya sulit, tapi setelah merokok untuk melepaskan rokok itu yang sangat sulit. Banyak orang yang menganggap seperti itu. Tapi bagi saya Romantan adalah madrasah yang luar biasa. Kita coba dalam satu bulan sudah tidak merokok, ternyata bisa. Karena siangnya puasa dan malamnya adalah banyak kegiatan. Ternyata kita masih bisa hidup tanpa rokok. Kemudian saya praktekkan di bulan sawal, sampai bulan tulkoan dah. Tetapi tidak semudah itu. Menurut saya jebel kembali menjadi perokok lagi, perokok aktif lagi. Saya mulai lagi dari Romantan yang akan datang. Saya mulai tidak merokok lagi, itu sampai bulan Muharrem. Sampai bulan Muharrem jebel lagi, menjadi perokok lagi. Kemudian tahun yang ketiga, saya coba, saya usahakan, ternyata bisa sampai sekarang sudah tidak merokok. Itu hasil dari madrasah Romantan yang saya ambil, yang selalu-selalu ingat, dan selalu saya sampaikan kepada saudara-saudara kita, apa yang kita ambil di Romantan itu pelajaran yang terkesan. Pelajaran terkesan itu seperti apa? Seakan-akan kita tidak diminta untuk bercerita, otomatis cerita. Yang namanya berkesan itu seperti itu. Jadi kesan-kesan daripada kita nanti apa nanti di Romantan itu. Nanti kita akan, kalau memang kita punya kesan, kita akan kisah sendiri, walaupun kita tidak ditanya. Bahkan kita kalau perlu, ingin orang lain juga mengetahuinya tentang kesan dan kesan-kesan daripada Romantan itu. Jadi pengalaman-pengalaman spiritual kita di Romantan itu apa? Sehingga kita punya kenangan-kenangan Romantan. Tidak Romantan, kemudian lepas begitu saja lepas, hilang tanpa bayangan. Atau seperti hai urjan yang akhirnya ditelan bumi, seakan-akan tanpa tersisa air hujan. Nah inilah para pendengar yang dirahmati Allah. Saya berharap dan saya juga, apa namanya, belajar apa yang kita dapat di Romantan. Kita jadikan kesan bahwa Romantan ini adalah madrosa. yang kita dapat ambil apa dari Romantan itu. Mungkin kita terbiasa bangun malam. Yang misalnya terbiasa bangun malam karena sahur. Jam-jam tiga itu kita sudah bangun karena persiapan sahur. Nah kalau bisa yang seperti itu, jangan ditinggalkan. Walaupun kita sudah tidak berpuasa, tapi bangun jam tiga, karena kita sudah terlatih satu bulan dan ternyata bisa, terbukti dan teruji bisa. Tinggal kita yang seperti itu, kita lanjutkan. Kita lanjutkan di alarm HP kita, setiap setengah tiga sudah mulai bunyi, berarti kita bersiapan bangun dan itikaf sholat tahajun. Kalau Anda bisa, bisa seperti itu, berarti Anda punya kenang-kenangan Romantan. Wah ini kenang-kenang pelajaran Romantan, akhirnya bisa, setiap malam bisa bangun. Karena sudah dilatih dalam satu bulan, jam tiga sudah bangun karena untuk sahur. Nah sekarang kita bangunnya selalu, tapi untuk amalan ibadah yang lain. Andai kan kita bisa seperti itu, insya Allah kita mengenang, mengenang Romantan. Bahkan yang saya alami juga, puasa Romantan itu nyaman. Karena orang itu kalau puasa, tidak kepikiran, tidak kepikiran sarapan, tidak kepikiran minum, tidak kepikiran apa-apa. Kalau pekerjaan, fokus pada pekerjaan. Nah bahkan akhirnya, puasa bagi saya, nikmat. Ya puasa itu saya lanjutkan. Insya Allah tahun ini sudah tahun keempat bagi saya dan istri saya, karena merasakan puasa itu nyaman begitu. Jadi, ini saya harapkan para pendengar juga punya, punya pelajaran dari Romantan yang dapat diambil. Sayang kalau Romantan pergi begitu saja, sementara kita tidak mengambil pelajaran Romantan yang kita dapat kerjakan di hari-hari yang lain. Karena andekan Romantan itu sekolah atau madrasah, kan praktiknya harus di luar itu, di luar Romantan. sehingga Romantan masih kental dengan kita. Tidak kemudian apa namanya, seperti tadi, hilang tanpa bayangan, atau seperti air hujan yang setelah hujan, airnya tidak terbekas karena sudah ditelan bumi. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, atau mungkin pelajaran yang kita ambil dari sedekahnya, kita biasa memberikan takjil, atau buka bersama. Sedekah ini sudah kita lakukan di Romantan. Kalau bisa ini juga kita lanjutkan di bulan-bulan selanam Romantan. Bagi yang memang, apa, suka dengan tentang memberikan satu, apa namanya, memberikan, sedekah-sedekah, sehingga menjadi nyaman. Kita ingat, Baginda Russell menyampaikan aliatu ngulia, korominan risuplah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang berarti memberi. Kalau yang diberikan saja bahagia, bagaimana yang memberi? Tentu kebahagiaannya berlipat-lipat, daripada yang menerima. Karena kapasitas bahagia yang menerima adalah butuh, kapasitas bahagia orang yang memberi tangan di atas itu adalah kelebihan. Sehingga sama-sama bahagia, tetapi notabenya berbeda. Kaum muslimat-muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di penghujung acara kita, selamat menunggu beduk berbuka, namun sebelum itu kami, dicampaikan juga, mari, kita mengambil pelajaran dari Ramadan, apa yang kita bisa ambil di Ramadan, kita praktekkan di luar Ramadan. Walaupun, apa namanya, dengan yang paling terkecil, misalkan, sudah biasa sholat jamaah, itu saja, dipertahankan di bulan-bulan, selain Ramadan. Sehingga, kita dapat kesan dari Ramadan itu. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian, setelah Ramadan selesai, kita akan ketemu Idul Fitri. Idul Fitri adalah budaya Indonesia yang luar biasa, tidak kita temukan pada yang lainnya, karena silaturahim ini juga bagian yang, ya apa namanya, sepacem buah, buahnya orang bekerja itu, bisa silaturahim itu, bisa memberi saling mengasih itu, sebuah, sebuah apa namanya, buahnya itu seperti itu, buahnya begitu. Kalau kita tidak bisa silaturahim, tidak akan menutup hati, kita akan menjadi orang yang rugi. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk orang-orang yang tidak bisa masuk dengan surga bersama Rasulullah, adalah orang, yang apa namanya, tidak sapa aruh dengan yang lainnya, maka cairkanlah dengan Idul Fitri, dengan saling memaafkan, maaf-maafkan. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan puasa kita selamat, mudah-mudahan zakat kita terbayarkan dengan baik, mudah-mudahan tarweh kita juga komplit, dan masih banyak sholat-sholat sunnah yang lainnya yang kita dapat kerjakan. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semua. Amin, amin, ya Allah, amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan kali ini, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekakurangan. Adukalam bila taufiq wal jauh minggum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. 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 Terima kasih telah menonton 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 Tunjukkan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Allah 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 Puasa bukan sekedar ibadah Puasa juga menihakkan Pikiran jiwa raga kita Ibu mengajarkan kita Berbuka wajib hukumnya Rasakan nikmahnya Berbuka bersama Berbuka sentuh Khoabika amantun Mu'ala rizkika Aftar tu Mirahmatika ya Alhamdulillah Berbuka sentuh Khoabika amantun Mu'ala rizkika Aftar tu Mirahmatika ya Alhamdulillah Mu'ala rizkika Ibu mengajarkan kita Berbuka wajib hukumnya Rasakan nikmahnya Berbuka bersama Berbuka sentuh Berbuka sentuh Khoabika amantun Mu'ala rizkika Aftar tu Mirahmatika ya Alhamdulillah Berbuka sentuh Berbuka sentuh Khoabika amantun Mu'ala rizkika Aftar tu Mirahmatika ya Alhamdulillah Berbuka sentuh Berbuka sentuh Berbuka sentuh Berbuka sentuh Berbuka sentuh Và'ala rizkika Aftar tu Izmwa hai 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 dengan rahmatan kamu berbuka jadi karena kuasa kami sebagai bekal ibadah pak ee ini tidak usah wayah di harap sawah gik durung mengkorakat anak sekolah biya ini selusinya pak ya ojo meh biya biya wajah bu ya biya pak pak nyatanya saat ini yudurung ono selusinya Sudah, sudah, gak usah bingung, urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu Nah, kok bodoh harus gak pikir pak? Nah iya, dalam KSP Pangestu, kuih proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei langsung cair Bunga ringan, bunga putus di pemakaian, lang jenis pinjamannya bulanan utawa merata Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan proses cepat tanpa survei langsung cair Bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan Sarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, STNK, KTP, dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabangawi, Jalan Ahmadjani, Berang Ngawi Atau depan kantor desa, Berang, Telepon 0351-744-490 Cabang Barat, Jalan Maspati, Barat, Desa Karangsono, Kecamatan Barat, Magetan Atau depan SMP1, Barat, Telepon 0351-865-130 KSP Pangestu, pilihan tempat Anda Bunga ringan, Bunga ringan, Bunga ringan, Bunga ringan Bunga ringan, Bunga ringan, Bunga ringan, Bunga ringan, Rungiva, C Saturday Night κάbor traff太平an di 2016 Dan Link Radone, Barcelona Bunga ringan at Bunga ringan, Bunga ringan, Barat, Angiwatch, C Arthur lima ringan, Bunga ringan, toss Europa Kab전� Service Starin Marriage Hol inольно selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati yuk gendah mergawak edewiki nganggu pupuk semprot KCC Astro produksi CV gemolong suci apa seng pupuk KCC tutup hijau kaitku pak yaduh dutup buning ini seng tutup biru peteng tulisannya ya cetong uno kok spesial untuk tanaman sayuran, buah-buahan, serta tanaman daerah dingin dan pegunungan malah tutup biru petengku itu kentang, kubis, sawi, selada, seledri, terong, timun, tomat, buah durian, jeruk, mangga, melon, nanas, pepaya, pisang, semongko terus cengkeh, kakao, porang, liolian jadi ini pancin beda buning, label kemasannya, terus tutupi, kagone, dan ugar gani lho, terus, caranya nganggu, iya pak wik, wajan dan dewe ini kemasannya, aku arpendang budal menyang tegal ini lho, 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 pak, ono seng keri apa mana seng keri pupuk KCC tutup biru peteng, cari, kang marjo, nitip sampeyan iya iya, pupuk cair KCC 109 gemar dimana radio masih dari truno jaya 119 ngawi kita sudah 14 menit lepas dari pukul 5 sore sebut bana ya ada tembang miliknya si cantik via valen memandangmu tembang ini dulu dinyanyikan oleh si cantik juga ikin orjiana selamat suri, ada mbak ningrum yang ada di jogorogo salamnya untuk semua yang lagi dengerin bana FM untuk mas o, salamnya kenal oke, kenal balik ya mbak ningrum mudah-mudahan bisa terhibur dengan hadirnya tembang-tembang yang kita hadirkan di suri hari ini di ajang pesona goyang dangdut seleser selamat menikmati selamat menikmati Mungkin sudah saatnya Kan ku akhiri masa Kesendirian Mempersiapkan hatimu Melamarmu Terimalah diriku Mungkin sudah saatnya Kan ku akhiri masa Kesendirian Mempersiapkan hatimu Mempersiapkan hatimu Jatilah pasanganku Dan hidup Berdua bersamaku Terimalah citaku Nimu Jatilah pasanganku Mungkin sudah saatnya Mungkin sudah saatnya Jatuhi Jatuhi sub indo by broth3rmax